Intro Untuk menikmati secangkir kopi yang terbaik, pasti kita akan meroboh kocek yang dalam, apalagi kopi tersebut diracik oleh seorang barista yang memang ahli di bidangnya. Kemudian ditunjang dengan tempat yang elegan dan nyaman. Mungkin tongkrongan seperti itu hanya didikmati oleh orang-orang yang memiliki taraf ekonomi menengah ke atas dan tempat dan lokasi yang berada di perkotaan. Namun seorang pengusaha di kecamatan Nas 910 Kabupaten Lebuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara berinisiatif membangun sebuah tongkrongan kafe dan bar yang memiliki fasilitas layaknya kafe-kafe yang ada di kota besar. Kafe dan bar tersebut bernama Hera yang nilai jual kafe dan bar ini cukup besar. Di samping kafe ini memiliki seorang barista perempuan, kafe ini juga mempunyai minuman yang unik yang hanya dimiliki dan tidak ada ditemukan di kafe-kafe lain di Labuhan Batu Utara. Minuman unik hasil racikan barista itu bernama Coffee Ratio Fresco yang mana perpaduan antara kopi dengan susu ditambah dengan air aren yang sudah difermentasi. Selain Coffee Ratio Fresco, tempat tongkrongan ini juga menyajikan minuman mango matcha yang bahannya terdiri dari mangga segar, susu, dan daun matcha dipadukan jadi satu. Kemudian minuman ini disajikan bagi pengunjung yang bukan penikmat kopi. Tidak hanya minuman unggulan saja, barista juga menyajikan berbagai jenis kopi lainnya serta makanan. Salah satu pengunjung Siska menyampaikan bahwa Hera Cafe adalah tempat favorit. Selain tempatnya yang modern, juga minuman dan makanannya yang ala Eropa, tetapi dengan harga desa. Termasuk di Labura, aku sering sih, aku lumayan suka ya sama lokasi di sini. Tempat favorit sih, termasuk di Labura, aku rasa ini favorit aku. Alasan kenapa jadi favorit? Tepatnya nyaman ya, nyaman, luas. Setiap malam, Hera Cafe juga menyediakan live musik guna menghibur para pengunjung yang ingin bersantai. Pemilik cafe, Syarifuddin Panjaitan menyampaikan bahwa membuka usaha cafe ini berawal dari sosial media. Karena jarang ada cafe yang menyiapkan makanan dan minuman ala Eropa yang terletak di pedesaan, serta bertender seorang wanita. Ini yang membuat keunikan Cafe Hera. Ya, untuk menu dan makanan kita di sini memang agak sedikit unik. Kena menyandang bahasa Western ya, Mid-Western Union. Jadi dia makanan barat menengah. Jadi kebetulan untuk menu ini saya dapatnya referensinya dari media sosial. Ya, kena trik pemasaran juga ya. Saya lihat coffee shop-coffee shop di Labuan Batu, tentunya rumah ada cewek. Jadi untuk kali ini di kampung ini saya buat cewek, biar lebih menarik. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Nge-mix coffee, ya. Nge-mix coffee-nya, kami tanduk. Sub indo by broth3rmax